Videoin gue dong? Oke, sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103, langsung dicecar. Kalau itu merugikan 0102, saya dari awal sudah mengatakan, pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof Eni Purbaningsi dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan, pasti disenting. Gak apa-apa, ini takut mencoba saya pribadi. Kenapa? Siapa yang nyolek gue ini? Jadi ada tiga disenting, dua diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsi, yang dari awal saya sudah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 0-2. Yang aneh lagi pendapatnya Prof Eni adalah, dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN. Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada. Tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra. Si rekap, dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotos soal si rekap. Karena si rekap itu kan sudah tidak dipakai. Yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak disenting. Setuju dia sama pendapat gue itu. Ya, jadi kemarin kemarin gue dibentak. Hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi. Dua dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya. Saya sudah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 0-2. Apa lagi, mau ngomong apa lagi ya? Pak Kaligius, silakan. Saya tidak mau ngomong banyak. Tapi apa yang telah dilakukan oleh kutua dan wakil kutua saya, kita ini solid. Saya sudah bukukan, Anda sendiri lihat. Ini buku saya yang ke-125, judulnya Prabowo Gebran, Presiden dan Wakil Presiden 2024. 519 halaman. Katanya si Hotma kasih, ya ada, semua Pak. Nggak ada, nggak ada. Jadi 519 halaman. Ini buku saya yang ke-125. Semua saya dapat dari Pak Yusil, dari Pak itu. Beliau adalah ketua wakil kutua saya dan seberapa ditanya adalah Hotma Paris Kutuapea. Jadi ini buku saya yang ke-125. Semua apa yang beliau katakan sudah di sini. Dan beruntung hari ini keputusannya memang dikabulkan. Jadi judulnya Prabowo Gebran, Presiden dan Wakil Presiden dari studi kasus. Terima kasih. Saya mungkin singkat saja, tadi banyak hal sudah disampaikan pengantarnya oleh Profesor Yusril, kemudian Profesor Oto, sama Bang Hotman, sama Pak Oce Kaligis. Ini salah satu agenda ketatanegaraan yang sangat penting. Bahwa hari ini adalah segala persilisihan telah selesai. Dan seperti disampaikan Pak Yusril, selanjutnya KPU akan menindaklanjuti putusan ini dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang secara konstitusional itu dilangsungkan nanti pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu satu hal. Yang kedua, putusan perkara 01 dan 02 hari ini, ini putusan yang sangat maju sebenarnya. Sangat majunya karena kenapa? Selama ini yang seolah-olah diasumsikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Kalukulatur, faktanya itu Mahkamah Konstitusi ternyata mengadili hal-hal yang secara kualitatif sebenarnya. Jadi seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan tadi itu semua kualitatif. Tidak ada sama sekali yang sifatnya kalkulatif. Seperti misalkan disampaikan dalam disenting oleh yang mulia tiga hakim konstitusi tadi. Jadi Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sudah melakukan itu. Ada lompatan besar yang sudah dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang sangat maju adalah perbaikan tata kelola pemilu itu telah dieksplisitkan dalam putusan itu sendiri. Jadi dalam putusan EMK itu ada mandat konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk perbaikan tata kelola melalui revisi Undang-Undang 7 2017. Kemudian diperintahkan kepada KPU untuk memperbaiki tata kelolanya. Bawaslu untuk memperbaiki tata kelolanya. Jadi semua itu dikirimkan melalui putusan EMK hari ini. Jadi bagi kita, ini adalah satu putusan yang sangat maju. Salah satu putusan yang sangat progresif. Di samping memang pada dasarnya menolak permohonan-pemohon secara keseluruhan. Jadi permohonan-pemohon itu sebenarnya bukan karena Mahkamah tidak berwenang. Mahkamah berwenang mengadili perkara ini. Tetapi pemohon gagal dalam membuktikan seluruh dalil-dalil seluruh permohonan-pemohon secara keseluruhan. Dengan demikian kami menganggap bahwa seperti yang kami katakan, setiap perkara ada akhirnya. Maka hari ini tidak terjadi selama ini. Dengan demikian marilah kita bersama untuk membangun bangsa dan negara. Terima produk pemilu ini yang telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi hari ini sebagai satu kemenangan bangsa, satu kemenangan rakyat secara keseluruhan. Hari ini Prabowo Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia bukan lagi menjadi parti koalisi, tapi pada dasarnya menjadi Presiden untuk seluruh rakyat Republik Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Ini Pak Hinja terakhir ya, sebagai komandan tim hukumnya TKN. Terima kasih, Prof. Rekan-rekan media, masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, kami dari TKN Prabowo Gibran, khususnya tim Eko, yang bertanggung jawab untuk bidang hukum dan advokasi, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga Indonesia, dimanapun berada, yang mengikuti kasus ini sejak awal sampai hari ini. Ini adalah kemenangan kita semua. Yang kedua, saya ingin atas nama TKN Prabowo Gibran, menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tim advokasi ini, tim lawyer kita, yang dipimpin oleh Prof. Yusril, Prof. Oto, Prof. Oce, Bang Hotman, Bang Fahri, dan kawan-kawan semua, Maulana Bungaran, yang tak bisa saya sebut satu demi satu, yang luar biasa, kerja tuntas, selesai hari ini dan hasilnya maksimal. Atas nama Prabowo Gibran, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Kepada rekan-rekan media, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dengan demikian, tugas kami telah selesai, pesta demokrasi siklus lima tahunan selesai, piring yang kotor sudah kita cuci, kita kembalikan ke tempatnya agar lima tahun yang akan datang, pesta demokrasi datang lagi, dan kita siap untuk berpesta lagi. Terima kasih. Ada dua aspek hukum tadi saya kelupan, gara-gara saya dicubit dari belakang. Saya tidak setuju putusan MK yang menyatakan, bahwa kalau tidak diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Karena kewenangan absolut tidak boleh sama dua lembaga yang sama, kepada dua lembaga yang berbeda. Kalau sudah kewenangan dari Bawaslu, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Tidak ada dalam hukum acara dua lembaga berwenang atas hal yang sama. Itu jelas-jelas total salah dari siki hukum acara. Yang kedua tadi Pak Arief mengatakan, ini benar-benar pengakuan loh, Pak Arief salah satu yang disenting, dia mengatakan memang pelanggaran itu baru gejala, bukan tuntas terbukti. Dia bilang gitu, baru gejala, karena memang dia bilang pelanggaran proses pemilih itu susah dibuktikan. Jadi dia mengakui tidak ada bukti otentik. Bahkan dia mengatakan, pembuktian seperti di Amerika, the unreasonable doubt, artinya tidak boleh ragu-ragu, katanya tidak boleh diterapkan di sini. Berarti kalau tidak ada bukti yang benar-benar tuntas, suka-suka dia dong yang mutus. Itu saya salah, itu saya tetap protes. Kalau menghukum, membatalkan sesuatu, apalagi jabatan kepresidenan, harus benar-benar berusahaan bukti. Kalau dia mengatakan gejala saja cukup. Gejala apa ini? Ya, mesti ada? Penutup, saya hanya mau sampaikan permohonan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili perkara ini dengan baik dan kami mendapatkan hasil yang baik dan saya juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan dari kami kuasa hukum Prabowo Gibran yang tidak berkenan baik kepada Hakim Konstitusi maupun kepada rekan-rekan sejawat dari kuasa hukum Capres No. 1 dan Capres No. 3. Dengan tulus dan ikhlas kami mengucapkan permohonan maaf dan selanjutnya kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita bersatu kembali kita guyup kita rekonsiliasi sama-sama membangun bangsa dan negara ini demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan jangan lagi ada narasi-narasi dari provokasi-provokasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk memecah belah lagi bangsa dan negara ini dengan permasalahan pilpres yang saat ini terjadi saya kira itu dari kami kuasa hukum mengucapkan terima kasih sekali lagi terakhir penutup ini hanya permohonan atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Prabowo Gibran juga saya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu kepada KPU kepada DKPP kepada TNI Porri kepada pemerintah sama lagi ya atau semua semua pihak yang ikut terlibat dalam pemilu ini yang telah menjaga pemilu menjadi berjalan dengan baik karena pemilu kali inilah menjadi pemilu yang paling damai dan itu semuanya adalah karena partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada di negara kita ini terima kasih TNI terima kasih semuanya yang ada semuanya disini terima kasih untuk penutupan kita akan berdansa gemoik mana musiknya terima kasih terima kasih terima kasih